Hey yo, saya Dan, dan ini adalah konten matematika, tapi tidak bagus ya, seharusnya di sini ya, oke, sini lah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4 ya, masih dengan materi skala dan perbandingan. Sebuah mobil memerlukan 30 liter bensin untuk menempuh jarak 240 km, jika mobil berisi 20 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh adalah titik, titik, titik. Oke, kita bikin sketsanya kayak gini ya, ini ada 30 liter, ini digunakan untuk menempuh jarak 240 km ya. Nah, kalau bensinnya cuma 20, ini bisa digunakan untuk menempuh jarak, ya kita misalkan X ya, X. Nah, ini pasti prediksi kita jawabannya lebih kecil ya, lebih kecil dari 240 angkanya. Nah, dari 30 jadi 20 ini berkurang, di sini juga berkurang, maka ini yang kita sebut dengan perbandingan senilai, ini perbandingan senilai ya. Jadi ini kita nanti gunakan konsep perbandingan senilai. Nah, bagaimana cara mencari perbandingan senilai? Ya, kita kali silang ya. Nah, untuk perbandingan senilai kita kalinya yang miring kayak gini. Jadi kalinya miring. Oke ya. 30 kali X berarti 30X sama dengan 20 kali 240. Di sini kita nggak usah kalikan, karena nanti kita main cancel, main coret ya. Berarti X sama dengan 20 dikali 240, kita bagi dengan 30. Nah, 0 itu bisa kita cancel, set, habis. 24 bagi 3 juga bisa kita cancel ya. Dapat 8, berarti hasil akhirnya adalah 8 kali 20. Berarti sama dengan 160. Betul ya? Ini kan 8, 8 kali 2, 16, 160. Ya, jadi jarak yang dapat ditempu adalah 160. Ya, satuannya masih sama ya. Km. Ya, karena liter, ketemu liter udah habis, sisa Km. Berarti 160 Km. Maka jawabannya adalah C. Oke, gampang ya. Jadi pastikan dulu dia perbandingan senilai atau perbandingan balik nilai. Kalau perbandingan senilai, kita kali silang. Kalau perbandingan, eh, sorry. Kalau perbandingan senilai, kita kali silang. Kalau perbandingan balik nilai, kita nanti lihat ya pada soal-soal yang selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.